Oke, jadi di video ini gue lagi ada di Yogyakarta Ya, setelah 2 tahun, terakhir gue ke Yogyakarta, akhirnya gue balik lagi Dan ini adalah video pertama gue di Yogyakarta Kali ini gue akan ngedatengin tempat makan yang katanya recommended banget Dia menjual gudeg, tapi gudegnya ini tidak gitu manis Dan ini banyak orang yang suka, rame banget kalau jam-jam makan Tempatnya luas, kalau dilihat ini kayak rumah gedong Gitu ya, dan ini dia guys, namanya gudeg Sagan Well, ini gue udah banget nyampe, langsung kesini Belum makan hari pagi, kita langsung aja ke dalam Kita cobain seberapa enak gudeg Sagan ini Dan tentu aja kita review Gak usah lama-lama, yuk capcus Simba, mau makan? Pesannya di mana? Di meja aja, Pak Boleh izin video? Sambil syuting Youtube ya Aku boleh lihat sana nggak? Misalnya dari luar Dari luar, iya nggak apa-apa Sambil pesan di sini boleh mbak? Boleh Pak, silahkan Boleh ya? Iya, Pak Ini ada apaan aja nih mbak? Satu paket isinya apaan aja? Kalau paketan itu nanti bisa nasi, gudeg, krecek sama lauknya Nanti untuk nasi, gudeg, krecek kan udah pasti Nanti masnya tinggal milih lauknya mau yang apa Paling lengkap yang mana? Kalau lengkap nanti masnya ke basic menu dulu, menu utama Bisa ke lauk tambahan nanti Jadi kalau ayam itu belum termasuk tempe tahu telur Oke Iya, dan sebaliknya kayak gitu mas Yaudah saya mau pesenin yang paling lengkap nih mbak Itu pakai apaan aja tuh? Nanti mungkin ayamnya mau paha atas atau ada? Paha atas aja? Paha atas aja? Paha atas boleh Mau tambah tempe tahu telur ya? Tahu aja tahu? Tahu aja Iya Ada lagi? Telur boleh Telur boleh Krecek udah dapet ya? Krecek sudah dapet pak nanti Jadi basicnya tadi apaan? Nasi, gudeg, krecek aja Nasi, gudeg, krecek aja Nasi, gudeg, krecek aja Saya mau tambah krecek satu lagi Oke, satu porsi ya Iya Tadi kalau nasi basicnya itu harga berapa? Nanti basic di harga ini pak Nasi gudeg kreceknya di Rp11.000 Oh kalau tambah tambahan tuh? Ya nanti tambahan tinggal menyesuaikan aja harganya Tempe Rp12 gitu Di sini bisa pilih ya nasi atau bubur ya? Iya Oke oke, ini nih Kalian bisa lihat Ini buka jam berapa mbak? Ini bukanya di jam 8 8 pagi, itu jam berapa? Iya jam setengah 11 malam Setengah 11 malam Iya, setengah 11 malam Buka tiap hari? Tiap hari Mbak tau gak ini buka dari tahun berapa mbak? Kalau buka tahun dari 2003 pak 2003? Iya disitu udah ada, 2003 Sampai sekarang 2011 Terus udah dibangun kayak gini Oh gitu, tapi dari dulu di sini? Iya pak Oh terus jadi gede gini? Ini berapa lantai ini? Ini cuma tempat makannya satu lantai aja Iya, kalau di atas itu kos Oh kos Iya Oh miliknya gak standby sini ya? Enggak Enggak Ya udah deh, kita langsung makan Oh lagi di luar kota Oh lagi di luar kota Ya bes, gak apa-apa Lagi keluar soalnya ini tadi Oke, kita langsung aja makan Oke ini dia guys, Gudeg Sagan Dan ini gue tadi satu porsi lengkap ya Udah ada tahu Terus ada telur juga Gudeg, recek Dan ini ayam Harganya tadi berapa tadi? Solid tambah-tambah sih guys Jadi kalian pilih basicnya dulu Tuh Terus kalau kalian mau tambah silahkan Ntar dihitung aja sendiri ya Haha Oke ini gue juga ada tambahan krecek lagi Karena kata temen gue disini kreceknya the best Tuh Gede gede ya kreceknya ya Hmm Mantap Oke Kita langsung aja makan Gue sudah lapar banget nih Kita langsung nih Nasi sama Gudegnya dulu Langsung Mari kita makan Hmm Kita coba tahunya nih Hmm Tahunya lembut loh Hmm Bornya Oh dia pakai telur bebek ya Tuh Kuningnya gede banget Hmm 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 Kreceknya Hmm 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 Ah jelasin nih kreceknya enak banget Kreceknya tuh guys Meneleh banget di mulut kreceknya Lumer langsung Udah gitu Dari tadi gue nyarin sambal gak ada Kayaknya emang gak dikasih sambal Karena emang si bumbu kreceknya ini udah pedes Pedesnya tuh nampol banget Hmm Hmm Dan yang gue suka dari Gudeg ini Dia gak gitu manis Enak Kita rasanya lebih ke Guri Pedes dari si bumbu krecek Ada manis tapi dikit banget Gak yang Strong Dan Creamy santan Itu dia Yang menonjol Nih daging ayamnya Daging ayamnya juga lembut tuh guys Wow Kita makan pakai kreceknya Mari kita makan Hmm Best ini Enak Baru nyampe Jogja lapar lapar ya kan Belum makan dari pagi Langsung ketemunya Budak Sagan Perfect banget Mantra banget Mantap perasa dan No play play ngemen main Enak Hmm Ini yang gue suka disini Tempatnya gede ya Luas Jadi gak gitu Terlihat crowded gimana Karena emang gue dateng juga Udah lewat jam makan siang juga sih Tapi masih rame Pelayanannya juga cepet guys Hmm Hmm Kita tambah krecek lagi Hmm Hmm Gimana gak pedes tuh Cabainya cabai apa tuh Cabai rawit Orang Cabai domba Hmm Hmm Enak banget Oh Mampus Pedesnya 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 Sampai ke hidung Ini untuk ukuran porsi Pesen yang lengkap Kayak gue ini Sangat-sangat menyenangkan sih Puas gitu Makannya Wah ini nih Kalian harus tau Ini tahunya Enak banget Lembut Buri creamy Best Jadi ini menurut gue sih sangat-sangat recommended ya Bagi kalian yang Bukan orang Jogja yang belum pernah makan Gudeg Sagan Atau bahkan orang Jogja yang belum makan Atau belum pernah makan Gudeg Sagan Kalian sih Harus banget coba Apalagi bagi kalian yang gak suka Gudeg yang Begitu manis Ini sangat cocok buat kalian Recommended Pokoknya Titik dan info alamat lebih lengkap Ada di kolom description Abis ini Gue masih banyak lagi Kulineran di kota Jogja Kalian ikutin terus Keseruan gue Konten-konten gue Ada beberapa video lah ya Yang belum subs Klik tombol subs Dan Kita akhiri video ini Akhir kata jangan lupa mamam Bye-bye 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 Bye-bye